Perkembangan gimana bang? Penunjukan Aziz Syamsuddin menjadi ketua DPR telah diputuskan ketua fraksi Partai Golkar Robert Kardinal di lantai 12 Gedung Nusantara 1, Kompleks DPR, MPR, dan DPD pada Jumat lalu. Dan Senin siang bila tak ada yang menghalangi, Aziz akan memimpin sidang paripurna penutup masa sidang tahun 2017. Meskipun telah ditunjuk, jalan Aziz harus memenuhi aturan di DPR. Menunjukan Aziz yang kini menjabat ketua badan anggaran DPR menurut tata tertib DPR harus melalui badan musyawarah DPR. Dan badan musyawarah menurut rencana akan bersidang sebelum paripurna penutupan masa sidang. Hal ini ditegaskan para pimpinan partai yang juga anggota fraksi DPR, yaitu Daniel Johan, Wakil Sekjen Partai Kepanggitan Bangsa, dan Arsul Sani, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan. Namun sebelum ke ruang badan musyawarah, penunjukan Aziz juga harus melalui pintu aturan internal Partai Golkar. Di dalam internal partai, penunjukan anggota Partai Golkar di DPR menjadi ketua DPR menjadi perdebatan. Di dalam pasal anggaran rumah tangga Partai Golkar, pasal 27 dinyatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat itu mengangkat dan menetapkan serta memberhentikan alat kelengkapan Dewan. Nah Dewan Pimpinan Pusat itu, yang dipimpin oleh Pak Setia Novanto sekarang, dalam pasal ADART pasal 19 ayat 1, sifatnya itu kolektif. Artinya kolektif itu tidak bisa diputuskan sendiri hanya oleh ketua umum. Walaupun ketua tidak boleh memutuskan sendiri? Kenapa? Karena sifat dari DPP Partai Golkar itu adalah kolektif. Bahwa kita kan sudah sepakat, rapat pleno tanggal 21 November yang lalu dinyatakan bahwa poin limanya terkait dengan pergantian ketua DPR itu menunggu pra-peradilan. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita mau konsisten dengan aturan organisasi, maka seharusnya berangkatnya dari aturan-aturan yang ada. Persoalan ini dibahas dalam pertemuan di Rumah Dinas Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar, Air Langga Hartarto. Bahwa wibawa daripada kelembagaan ini jangan dikooptasi oleh keputusan-keputusan yang sifatnya dadakan. Jadi saya masih percaya bahwa pimpinan-pimpinan DPR dan fraksi-fraksi DPR bisa melihat secara jernih. Masalah ini juga mengundang pendapat politiku senior Partai Golkar. Ya kalau saya sebaiknya menunggu sesudah munasur. Ya kalau sudah ada ketua yang definitif, ketua baru yang dipilih oleh para pemilih, pemegang suara itu, barulah ketua itu yang dirapatkan, diprenokan siapa mungkin. Pimpinan fraksi, termasuk ketua fraksi Robert Kardinal dan Sekjen Golkar, yang kini pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar, menilai, kolektivitas telah dipenuhi dengan rapat antara ketua umum non-aktif Setia Novanto dan Sekjen Idrus Marham. Aziz pun sudah bersuara kepada kompas.com. Beberapa jurus memuluskan manuver politik telah dikeluarkan. Masih ada jurus-jurus lain yang akan dilihat dan dinilai publik, karena masih ada peran mahkamah Partai Golkar yang belum mengutarakan pendapat apapun terkait hasil rapat pleno, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga partai berhadapan dengan proses penunjukkan Aziz Shamsuddin.